Halo guys apa kabar kalian semua di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru river lagi nih guys kira-kira besok bakal ada event apa ya Nah buat kalian penasaran tonton videonya sampai selesai dan seperti biasa sebelum kita lanjut buat kalian belum subscribe dan subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang di bocoran selanjutnya ini dia guys ada Bundle Diamond Royal terbaru gini untuk namanya itu Crimson auspician nih guys nah ini dia bocoran bandelnya guys ternyata bandel cewek ya yang keluar kita bakal langsung review mulai dari rambutnya nih jadi rambutnya tuh dipakein kuplo kayak gini guys warnanya merah ini keren sih ya guys terus di bagian bajunya ini saya suka juga karena simpel ya guys santai juga dia kayak cuma pakai kaos doang sama sweater gitu terus di sebelah kanannya ini lengan sebelah kanan ada boneka teddy bear nya nih guys jadi kelihatan lucu ya guys terus nah di bagian celananya itu dia pakai celana warna putih kayak gini terus ini ada kayak kantong gitu guys di sebelah kanan ya dan untuk sepatunya kalian bisa lihat sendiri guys sepatunya tuh kayak sepatu anak sekolah gitu terus ada tulisan 29 nya nih di bagian depan bajunya ini ada tulisan 29 juga ya 29 HN guys menurut kalian gimana bandelnya ini keren atau enggak di bagian belakangnya juga ternyata ada tulisan 29 nya juga nih guys menurut saya ini bandelnya keren banget sih guys walaupun bandel cewek tapi saya mau sih dapetin bandel ini guys kita bisa pakai bagian bajunya ini ya terus bagian celananya bisa kita custom lah ya dengan bandel yang lainnya dan kita juga bisa pakai di bagian rambutnya atau kuklunya ini guys nah kalian setuju nggak nih guys kalau bandel ini yang jadi bandel diamond royale selanjutnya di server Indo dibocor yang selanjutnya ini dia guys ada bandana terbaru nih guys nama bandananya itu Scorpio bandana nih guys menurut kalian gimana nih bandana terbarunya keren atau enggak guys kalau dari warna dan juga desainnya saya suka sih guys dan bandanan juga keluar di event ke knockout nih guys kayaknya di event ini sepinanya bakal 9 diamond terus sampai di sepinan terakhir ya guys kalau nggak salah sih gitu ya tapi kalian boleh koreksi kalau memang saya salah ya guys kalau seingat saya ini nggak bakal naik harganya jadi bakal 9 diamond terus sampai sepinan terakhir nih guys kalau kalian beruntung ya bisa dapetin di sepinan pertama nih jadi di sini tuh ada 12345 ya guys 5 dikali 9 jadi 45 diamond nih yang kalian butuhin kalau kalian sampai di sepinan terakhir tapi kalau kita lihat di sini sepinanya itu bakal meningkat setiap kali ngesepin ya guys yang pertama 9 diamond 19 diamond 49 diamond 99 diamond sampai 39 diamond nih guys Wah jadi mahal juga ya jatuhnya guys untuk dapetin skin bandana doang nih Nah kira-kira kalian rela nggak nih guys untuk dapetin skin bandananya kalau harganya sampai segini nih kira-kira di server indo bandananya bakal keluar di event apa ya guys semoga aja ada di bonus top-up ya jadi kita nggak perlu ngesepin nih guys cukup top-up aja langsung dapetin bonusan bandana nih dibocor yang selanjutnya ini dia guys ada inkubator senjata terbaru nih guys kali ini senjata yang ada di inkubator adalah skin mini uji nih guys dan temanya kali ini adalah space atau luar angkasa kalian bisa lihat sendiri di sini mulai dari animasinya itu kayak roket luar angkasa gitu kan terus kalau dilihat lihat ini tuh kayak mainan Lego gitu ya jadi ini keren banget sih guys saya suka banget sama desainnya apalagi yang skin utamanya ini guys yang warna merah ini gimana menurut kalian skin mini ujinya ini keren atau enggak tulis di kolom komentar jadi nanti di inkubator ini enggak cuma satu senjata aja yang ada di sini guys karena ada dua senjata yang pertama ini ada skin Space Expedition yang statistiknya itu Demek plus 2 magazine plus 1 dan juga movement speednya min 1 nih guys gimana guys skin utamanya menurut kalian keren atau enggak dan kira-kira kalau inkubatornya keluar kalian bakal nge-spin atau enggak nih untuk dapetin skin mini ujinya kalau saya kayaknya bakal nge-spin sih karena memang saya belum punya kayaknya skin mini uji kali ini ya jadi kalau dapetin ini kayaknya keren banget sih guys apalagi bentuknya yang unik kayak gini guys semoga pas inkubatornya keluar inkubator voucher kita tuh berlimpah ya guys jadi kita bisa langsung nge-spin nih karena kalau nge-spin pakai diamond tuh rasanya gimana gitu ya tahu sendirilah ya player gratisan gimana guys kalau pakai inkubator voucher kan kita bisa nge-spin gratis nih nggak perlu ngabisin diamond ya diamondnya kita pakai buat nge-spin yang lain aja nih yang memang enggak bisa kita dapetin secara gratis nih guys kayak sekarang ada inkubator three-in-one aja kita masih nunggu buff ya guys yang sampai sekarang itu belum keluar juga nih entah kapan bakal keluarnya tapi saya yakin sih guys seminggu atau tiga hari sebelum inkubatornya selesai pasti buffnya keluar jadi sabar aja ya guys dibocor yang selanjutnya ini dia guys ada skin fish terbaru ini juga skin fish Scorpio guys atau tema Scorpio kalian bisa lihat jadi warnanya merah kayak gini guys kalian bisa lihat tuh ada efeknya juga ya pas ninju menurut kalian keren atau enggak guys jadi karena memang ini Scorpio jadi dia lancip gitu guys di bagian depannya ya mungkin ini kayak sengatan Scorpionya gitu guys nah menurut kalian gimana nih skinnya keren atau enggak di sini skinnya tuh keluar di event moco store nih guys beberapa kali saya nge-spin di event moco store ini hoki terus ya guys dapat di sepinan pertama semoga pas skin fishnya besok keluar saya bisa hoki nih dapetin di sepinan pertama nah siapa dari kalian yang sama kayak saya pernah hoki dapat di sepinan pertama waktu nge-spin di event moco store ini guys nah gara-gara sering hoki makanya saya suka sih guys kalau ada event moco store ini karena coba-coba berhadiah gitu ya kalau enggak dapat di sepinan pertama ya udah biasanya enggak saya lanjutin sih guys saya cuma coba sekali spin aja tapi kalau dari pertama udah hoki biasanya sepinan kedua aja bisa langsung dapetin hadiah keduanya nih di sini hadiah keduanya tuh ada skin fish yang beku ini guys atau skin fish S ini ya mungkin nanti pas keluar di server indo hadiah keduanya ini bakal beda sih kayaknya nggak mungkin ya ada dua skin fish yang keluar di satu event kayak gini nih jarang banget sih di server indo mungkin nanti bakal hadiah lainnya pokoknya yang lebih murah gitu guys nah gimana guys kira-kira kalian bakal nge-spin atau enggak nih skin fish terbarunya dan dibocoran yang selanjutnya ini dia guys ada skin shotgun 2 tropical parrot yang di relaunch lagi nih guys tapi sayang banget kali kali ini skin shotgunnya keluar di event token tower saya lupa pertama kali keluar skin shotgunnya keluar di event apa ya buat kalian yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya guys nah kali ini skinnya keluar lagi di event token tower nih guys tapi di sini itu cuma tiga token aja nih guys mungkin kalau di server indo bisa jadi lima token ya jadi skin SG2 tropical parrot nya ini punya statistik damage plus 1 rank minus 1 dan akurasinya plus 1 nih guys ya lumayan lah ya lumayan OP tapi kalau skin shotgun 2 kayaknya walaupun statistiknya kayak gini kayaknya masih tetap banyak yang ngesepin nih karena memang ini senjata favorit player free versi kayaknya ya guys nah kalian udah punya skin shotgun 2 tropical parrot ini atau belum nih guys kalau belum kalian harus ngumpulin diamond dari sekarang nih guys karena nanti pas skin shotgunnya keluar kalian bisa langsung ngesepin nih apalagi buat kalian yang sama sekali belum punya skin shotgun nih wajib banget ya kayaknya ngesepin skin shotgun ini nah gimana guys kalian setuju nggak nih kalau skin shotgun tropical parrot ini di relaunch lagi atau kalian pengen skin shotgun lainnya yang pengen di relaunch di server indo guys boleh tulis di kolom komentar Oke guys jadi itu dia beberapa bocoran update terbaru refernya gimana menurut kalian karena atau enggak tulis di kolom komentar terima kasih telah menonton videonya sampai selesai sampai jumpa di video selanjutnya